KKB bakar dua rumah guru SD di Puncak, Papua, aparat siaga berjaga. KKB dilaporkan membakar tiga rumah di Distrik GOM, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, selasa tanggal 28 Maret tahun 2023 kemarin. Benar, dibakar KKB, dua bangunan rumah guru SD dan satu rumah masyarakat, kata Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2023, Kombes Donny Charles Goh, saat dihubungi, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Donny tidak menjelaskan secara rincin peristiwa tersebut. Ia hanya memastikan tidak ada korban jiwa akibat pembakaran itu, hanya materiil. Sementara sudah kondusif situasi ya, anggota sudah berjaga-jaga, ujarnya. KKB terus melancarkan aksinya dalam beberapa waktu terakhir. Terakhir, KKB dilaporkan menembak anggota TNI Polri yang sedang mengamankan pelaksanaan Salat Tarawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023. Dua orang anggota TNI Polri yakni Serda R yang merupakan anggota Koramil tahun 1714 sampai 02 Ilu dan Bribda M yang merupakan anggota Polsek Ilu meninggal dunia. Selain itu, satu orang anggota KKB disebut tewas usai terlibat kontak tembak dengan aparat gabungan TNI Polri di Kampung Mundidok, Kabupaten Puncak, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2023. Kabit Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kontak tembak yang terjadi antara aparat dengan KKB itu merupakan kelanjutan dari pengejaran yang dilakukan terhadap pelaku penembakan seorang tukang ojek di Ilaga. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share dan subscribe. Subscribe dan share ya!